Eh, anak kamu masih di laki-laki? Apa-apa di sejain? Aku tuh sudah capek ke sana kemari jadi pekerjaan. Apa mengharuskan kau bahagia dengan rencanamu itu? Saya datang ke sini untuk menjemput Dini. Mama mau lihat bagaimana cara kalian menyelesaikan kesoalan. Film pernikahan Dini merupakan film drama keluarga yang dibumbui dengan sedikit sentuhan komedi, karya sutradara Yasman Yazid yang tayang pada tahun 1987. Film pernikahan Dini bercerita tentang kehidupan rumah tangga sepasang suami istri yang terpaksa menikah dalam usia yang sangat muda, karena sang istri terlanjur hamil. Sepasang suami istri ini bernama Heru, yang diperankan oleh aktor Matthias Mucus, dan Dini, yang diperankan oleh Gladys Suandi. Heru masih menempuh pendidikannya di bangku kuliah, sedangkan Dini masih seorang siswi sekolah menengah atas, di salah satu SMA di Jakarta. Meski Heru dan Dini sebenarnya saling mencintai, namun karena keduanya masih berusia sangat muda dan masih kekanak-kanakan, akhirnya Heru dan Dini sering bertengkar karena hal-hal kecil, sehingga putri mereka yang masih kecil kerap terlantar, dan harus diurus oleh tetangga mereka. Suatu hari, karena masalah kecil, Dini memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan sang putri ia titipkan begitu saja ke rumah tetangga, karena Heru masih belum kembali dari pekerjaannya sebagai sopir taksi. Melihat Dini pulang ke rumah, ayah Dini yang diperankan oleh aktor senior Zainal Abidin, kemudian menjadi marah, karena dari awal ia tidak setuju menikahkan Dini dengan Heru. Sang ayah kemudian mendatangi rumah ayah Heru, yang diperankan oleh Diki Surkarnain, dan meminta agar Heru menceraikan Dini saja. Namun sekembalinya di rumah, ayah Dini harus melihat kenyataan bahwa Dini dan Heru sudah baik-baik saja. Setelah sebelumnya mereka mendapatkan nasihat dari ibu Dini, yang diperankan oleh aktris Mikkel Wijaya. Hingga suatu ketika, Dini memutuskan untuk kembali sekolah, setelah beberapa waktu harus berhenti karena hamil dan mengurus bayinya. Awalnya Heru tidak setuju Dini bersekolah lagi, karena tidak ada yang mengurus rumah dan anaknya nanti. Namun Dini tetap nekat, dan meninggalkan anaknya begitu saja bersama Heru pada pagi harinya. Di sekolah yang baru, Dini bertemu dengan teman-teman barunya, yang kemudian mengajaknya pergi ke diskotik sepulang sekolah, hingga malam hari. Heru yang menjadi marah karena Dini belum juga pulang, kemudian menitipkan putri ke tetangga sebelah, setelah itu ia pergi begitu saja. Saat pulang ke rumah, Dini mendapati putrinya sudah dititipkan kepada tetangga, dan kondisi rumah berantakan karena kemarahan Heru. Sedangkan Heru sendiri pergi mengunjungi sebuah kafe, dan berkenalan dengan seorang wanita yang mengaku bernama Magdalena, diperankan oleh aktris Linda Lolita Hussein. Di sana Heru minum hingga mabuk, dan diantar pulang oleh Magdalena dengan menggunakan mobil. Melihat Heru diantar dan dicium oleh wanita lain, Dini menjadi marah dan cemburu. Malam itu juga Dini keluar dari rumah, dan meninggalkan putrinya begitu saja. Sedangkan Heru yang masih dalam kondisi mabuk, tertidur di halaman rumah hingga pagi hari. Pagi harinya, tetangga Heru dikejutkan dengan suara tangis putri yang tidak biasa. Setelah melihat ke dalam, ternyata badan putri panas, sehingga mereka langsung membawanya ke rumah sakit, setelah tidak menemukan Dini, sedangkan Heru masih tertidur di halaman. Sementara itu, Dini ditemukan oleh seorang wanita sedang terduduk di depan halamannya. Wanita bernama Siska ini, diperankan oleh aktris Joyce Erna, kemudian membawa Dini masuk ke rumahnya, dan menasihati Dini agar segera pulang, karena putrinya tidak ada yang mengurus. Meski demikian, Dini tetap saja tidak mau pulang. Setelah membawa putri ke rumah sakit, tetangga Dini kemudian membangunkan Heru yang masih tertidur di halaman, dengan menyiramnya menggunakan seembar air. Setelah itu, Heru diminta untuk segera ke rumah sakit, karena anaknya sedang dirawat di sana. Setelah Heru berada di rumah sakit, tidak lama kemudian, orang tua Heru dan Dini yang kebetulan sedang bersama, mengunjungi rumah Heru dan Dini untuk melihat cucu mereka. Namun mereka terkejut, karena tetangga Heru menjelaskan, bahwa putri saat ini sedang dirawat di rumah sakit, karena badannya panas. Setelah orang tua Heru dan Dini tiba di rumah sakit, mereka kemudian membawa pulang putri, setelah mendengar kondisi putri sudah membaik, termasuk menyelesaikan semua biaya rumah sakit. Sementara itu, setelah terus dipaksa Siska untuk segera pulang, akhirnya Dini pun bersedia untuk kembali ke rumah. Di akhir cerita, Dini kembali bertemu dengan Heru dan putri, sedangkan mereka sementara harus tinggal bersama dengan orang tua Dini, sampai mereka dewasa dan mengerti tanggung jawab sebagai orang tua. Selain sejumlah nama yang telah disebutkan, film pernikahan Dini ini juga dibintangi oleh aktris senior Maria Untu, yang berperan sebagai ibu Nda Heru. Lalu, setelah sekitar 37 tahun berlalu, bagaimana kabar dari pemeran film pernikahan Dini saat ini? Selain berperan sebagai Dini di film pernikahan Dini, Gladys Wandi juga diketahui ikut membintangi film berjudul yang masih di bawah umur, bersama dengan aktor Rano Karno dan Gusti Randa, yang tayang pada tahun 1985. Gladys Wandi sempat membentuk grup vokal bernama Glamendis pada tahun 1990 bersama dengan Megaselfia dan Nindy Ellis. Mantan presenter acara musik Rocket Show yang tayang di stasiun RCTI pada tahun 1990 ini, saat ini sudah berusia 54 tahun dan lebih banyak disibukan dengan kegiatan bisnisnya dan traveling. Selain berperan sebagai Heru di film pernikahan Dini, aktor Matthias Mucus juga diketahui ikut bermain di lebih dari 75 judul film layar lebar sejak tahun 1982 hingga 2024. Hingga saat ini, Matthias Mucus sudah memenangkan tiga piala citra, salah satunya saat bermain di film berjudul Pengejar Mimpi pada tahun 2011. Aktor yang kini sudah berusia 67 tahun ini juga tercatat ikut membintangi sekitar 65 judul sinetron dan serial web sejak tahun 1986 hingga 2024. Selain berperan sebagai ayah Dini, aktor senior Zainal Abidin juga ikut bermain di lebih dari 150 judul film layar lebar sejak tahun 1954 hingga 1994. Zainal Abidin tercatat sudah memenangkan dua piala citra, salah satunya saat ia berperan di film berjudul Usia 18 pada tahun 1980. Zainal Abidin meninggal dunia pada 7 Januari tahun 2000 di usianya yang ke-71 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Ibunda Dini di film ini, aktris Miki Wijaya juga diketahui ikut membintangi lebih dari 90 judul film layar lebar sejak tahun 1955 hingga 2008. Yang nampak baik dan indah ini tidak selamanya baik dan indah. Hidup ini penuh kepaltuan Roy. Kau harus realistis dan berani menghadapi kenyataan. Miki Wijaya sempat memenangkan tiga piala citra, salah satunya saat bermain di film berjudul Ranjang Pengantin pada tahun 1974. Sosok Miki Wijaya makin dikenal masyarakat setelah sukses memerankan tokoh Bu Broto di serial TVRI yang berjudul Lost Man yang tayang pada tahun 1985. Ibu kandung dari aktris Nia Zulkarnain ini meninggal dunia pada 3 Mei 2022 di usianya yang ke-82 tahun. Selain berperan sebagai ayah Heru di film Pernikahan Dini, aktor Diki Zulkarnain juga tercatat ikut membintangi lebih dari 90 judul film layar lebar lainnya sejak tahun 1961 hingga 1991. Diki Zulkarnain sempat memenangkan satu piala citra saat bermain di film berjudul Pemberang pada tahun 1972. Suami dari aktris Miki Wijaya ini meninggal dunia pada 10 Maret 1995 di usianya yang ke-56 tahun. Selain berperan sebagai Ibu Nda Heru di film Pernikahan Dini, aktris Maria Untuk juga diketahui di ikut membintangi sekitar 11 judul film layar lebar lainnya sejak tahun 1977 hingga 2019. Tika, Ibu mau kau pulang karena Ibu takut, Ibu khawatir membiarkan Tika di Jakarta. Sosok Maria Untuk sebelumnya lebih dikenal melalui suaranya sebagai penyulih suara untuk beberapa judul drama radio di era tahun 1980-an. Suara Maria Untuk juga sangat akrab di telinga para penonton bioskop sejak tahun 1986 hingga saat ini. Pintu teater satu telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Aktris bernama lengkap Maria Untuk Tinangon yang kini sudah berusia 78 tahun ini, saat ini masih menjalani perawatan akibat Alzheimer yang dideritanya sejak tahun 2019. Selain berperan sebagai siska di film ini, aktris Joyce Erna juga diketahui ikut bermain di sekitar 38 judul film layar lebar lainnya sejak tahun 1977 hingga 1989. Apa kalian tidak tahu sekarang ini kita sudah jadi apa? Hah? Binasang tahu? Kita sudah jadi binatang! Dan apa kalian berdua betul-betul sudah jadi binatang! Joyce Erna sempat memenangkan satu piala citra saat bermain di film berjudul Suci Sang Primadona pada tahun 1977. Setelah perannya di film berjudul Putihnya Duka Kelabunya Bahagia, Pada tahun 1989, tidak banyak catatan lainnya terkait karir dan kegiatan dari nenek Aril Tatum ini. Sementara itu, selain berperan sebagai Magdalena, aktris Linda Lolita Hussein tercatat ikut membintangi sekitar 11 judul film layar lebar lainnya sejak tahun 1978 hingga 2007. Ibu kandung dari aktor Surya Saputra yang kini sudah berusia 66 tahun ini, saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama keluarga. Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film Pernikahan Dini yang tayang pada tahun 1987. Bila ada tambahan informasi lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Tetap dukung perfileman Indonesia dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya. Selamat menikmati!